Intro Satuan Tersesor Kriminal Polres Asahan berhasil menangkap 5 orang pelaku perampokan dan curan moreh dari tempat berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dua orang pelaku diantaranya terpaksa didumpukan karena melawan petugas saat akan ditangkap. Kelima residivis ini dalam melakukan aksinya tidak segan-segan melukai korbannya bila melakukan perlawanan. Terbukti dari hasil penangkapan kelima pelaku, petugas berhasil mengamalkan barang bukti berupa golong, sebo, 3 unit sepeda motor, jaket, dan handphone. Kedua pelaku berinisial MS dan S yang dilumpukan petugas karena melakukan perampokan terhadap seorang nenek-nenek berusia 80 tahun. Kedua pelaku berhasil menangkap sang nenek dengan cara menangkap mulut korbannya dengan boneka dan lakban. Kemudian kedua pelaku menjara harta benda milik korbannya senilai puluhan juta rupiah. Kini kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapor Asahan guna keperluan pemegasan lebih lanjut. Dari lima tersangka yang ada di belakang saya ini, kemudian dari kronologis kejadiannya, yang pertama laporan polisi nomor 15, nomor 51, 2017, yang terjadi di wilayah Arjoman pada tanggal 8 September 2017. Itu kasus curanmor dengan barang bukti ada di depan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September sekitar 18.00, korban Ayan Jontar Hasiholang Siotang mendatangi warung tua milik Manto di dusun 8 Desa Binjai Seberangan, kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, singgah dikarenakan hujan lebar. Korban tertidur di warung tua tersebut, dan pada saat terbangun sepeda motor Bitpop warna putih BK4328 BBO, miliknya sudah tidak berada di parkiran. Ya seperti tadi, memanfaatkan korban yang sedang tertidur, kemudian membawa lari dengan membawa kunci T. Ini ada kunci T yang mereka gunakan, kemudian kendaraannya dibawa kabur. Ini ada tali, kemudian ada boneka, mungkin kira-kira apa? Kalau ini kasus yang curah sini, yang terjadi di wilayah Airjoman juga ya? Penyekapan ya, Banda? Ya? Penyekapan, diikat juga. Korban sempat disekap di kamarnya. Sempat dilukai nggak korban? Untuk dilukai tidak ada, namun korban pun meninggal tidak ada. Para pelaku sendiri itu residivis ya, Banda? Para pelaku ini merupakan residivis. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribbanta TV, Salam Tribbanta! Terima kasih telah menonton!